abstronin gue Sengaja jam lagi istirahat udah mau selesai lagi. Mudah-mudahan keburu deh. Vandi? Buar ini? Saya mau nanya, Vandi. Kamu kan teman deketnya Alana. Apa Alana pernah cerita ke kamu tentang di kantor? Apa dia pernah ngerasa ditekan sama Clara? Sampai detik ini belum ada masalah serius, ibu. Kalaupun ada, pasti Alana bisa mengikmati Clara. Dan semua bisa diatasi dengan baik. Bu Yuli. Van? Hah? Ada yang lihat Kevin nggak? Saya kok dari tadi cari dia nggak kelihatan. Saya WA juga nggak direspon. Kemana dia? Eh... Vandi? Ya, bu? Kemana Kevin? Kevin... ...sedang anterin Alana ke bandara. Aduh Alana, maafin gue. Gue nggak bisa bohong kalau di tempat kerja. Ke bandara? Hotel ke bandara itu bisa satu setengah jam, Van. Sekarang coba jam berapa? Bisa terlambat mereka. Itu artinya karyawan kamu melakukan pelanggaran. Kalau mereka melakukan pelanggaran, mereka harus dapet sanksi. Harus dapet SP. Alana dan Jaya harus dimutasikan. Atau ya, dikeluarkan dari hotel alias di PHK. Baikku. Jaya, jalannya tuh gak usah kayak dikejar-kejar setan kayak gitu, kenapa sih pelan-pelan aja? Ya buruan. Udah pegel nih waktu gue. Pegel, pegel, pegel. Ah, lu kan tau kita gak punya waktu. Udah deh gue istirahatin dulu. Udah kan gue udah lari-lari, masa sekarang lagi lari-lari lagi sih? Gimana sih? Kita gak punya waktu lagi loh setengah jam doang loh. Lu masih mau kerja di hotel kan? Ya mau. Yaudah, yuk buruan. Ya bentar, lu tarik nafas dulu. Ya, capek. Aduh, gak ada cara lain. Sini, sini, sini. Jaya! Jaya, turunin gue. Jaya, turunin gue gak mau dikendom. Jaya, turunin gue. Jaya, turunin gue. Jaya, turunin gue. Jaya, sumpah. Jaya, disampai. Jaya, disampai. Jaya, disampai. Mau tau gak sih kayak gitu? Malu-malu lu, jalannya jangan lama makannya. Ayo, 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 ayo. Berun, berun. Jaya, jaya, jaya. Emangnya kalau kita tau akumannya apa sih? Ya mana gue tau akumannya apa. Gue kan gak pernah ngeliat aturan dari hotel itu. Aduh. 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 Ya, halo. Kamu udah dimana, Finn? Cepat ke hotel. Sebelum jam istirahat selesai, kamu udah harus sampai ya. Kalau gak, kamu bakal dipindahin sama rumah kamu. Pindahin? Siapa dipindahin? Itu telefon dari siapa? Enggak, udah nanti aja. Siapa, Jaya? Udah, buruan-buruan. Ayo, ayo, ayo. Kita harus buru-buru nyampe ke hotel. Ayo. Jangan ngebut ya. Wah, Jaya. Jaya lo. Bisa gak sih gak usah ngebut-ngebut kayak gini loh? Saya pelan-pelan aja. Gue terus capek lari-lari di bandara. Gue pengen relax sebentar. Gue usah ngebut-ngebut. Gantung gue sakit. Udah, lo tenang aja. Lo harus buru-buru juga kali ke kantor. Gak mau telelat kan? Udah, lo liat deh sekarang jam berapa coba. Iya, iya, iya. Gue tau ini jam berapa. Tapi gak perlu ngebut-ngebut kayak gini dong. Kalo nama kita telat ya udah telat aja daripada kita mati konyol. Jaya ini gak bisa sih. Gak bisa nyalipin. Gak muat, Jaya. Gak! Gak muat! Gak! Gak muat! Gak muat! Gak muat. Kevin jelas terlambat. Mana mungkin dia bisa mengejar waktu. Kalau Kevin terlambat, ini kesempatan buat mama punya alasan tepat untuk mindahin Kevin. Jangan lupa untuk mengejar waktu. Udah jam segini, gak akan pernah bisa datang online. Semoga aja mobil yang logok atau salah masuk tol lebih terlambat lebih bagus. Oh my god, 2 menit lagi jam 1 dan Kevin belum sampai juga. Oh my god, bener kata omah Yuli. Peraturan, ya tetep peraturan. Kevin harus terima konsekuensinya. Tuh, salah ngomong lagi. Tante Ari ini menatap gue gitu banget. Tuh, hati-hati dong, Jay. Mudah-mudahan, mendingan sekarang lu doa atau gak lu tutup mata lu. Ya. Jadi tuh lu tiba-tiba buku mata udah nyampe. Tak berisik kayak gini. Aduh, polis dong. Gue gak mau mati konyol kayak gini, Jay. Gue masih mau hidup. Bisa gak? Pelan-pelan aja. Gak usah kayak gitu. Ya ampun Alana, udah lu tenang. Udah-udah lu tenang. Bentar lagi nyampe kok. Si, gue mual banget, Jay. Sumpah gue mual banget. Uhhh. Mendingan kalo lu mual pengen muntah tuh, buka jendela ya. Jangan muntah di sini. Ntar Pak Fandi marah lagi sama kita. Ya lu, pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja. Nanti kita ditilang kalo kayak gini cara bawa mobilnya, Jay. Gue mau ditilang. Aduh. Udah ya kan udah deket, Jay. Gak usah ngebut-ngebut. Udah deket banget. Jaya! Udah lu tenang aja. Kita bisa nyampe kok 10 detik lagi. Ntar lagi di lobi, ya. Aduh, Alana mana sih? Gue jadi keteteran gini kan. Karena panas banget lagi. Sisi! Itu ada Sisi! Hehehehe. Sisi! Waaaaaah! Waaaaaah! Iyah! Ya ampun! Jayah! Iyah! Iya, iya, iyah! Iya, iya, iya. Gue kan nggak tau. Sisi! Aduh, aloh! Bener, bener deh. Kau dia kenapa. Tidak! Tidak! Ah, buruan. Ya ampun! Sisi! 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 Ya ampun! Gak apa-apa, Kam. Ternyata sakit kaki gue. Ternyata sakit kaki gue. Tega banget sih lo. Gue belum nemuin jodoh gue juga. Kalau misalnya gue mati duluan gimana? Gue gak ketemu jodoh gue dong. Gue kan mau nikmatiin indahnya surga dunia. Kalau gini kan gue gak bisa. Sisi! Lo kebanyakan ngomong tau gak? Ini pertanda kalo emang lo tuh gak apa-apa. Kayaknya Oma bakalan bertindak keras nih. Gini bukan gue sih. Itu jaya! Kok gue sih? Gak apa-apa kan Mbak? Pak, maaf banget ya Pak. Nanti sampahnya saya bersihin. Tapi nih Sisi soalnya masih shock. Dia habis ketabrak. Hampir ketabrak. Gak apa kok Mbak Lana. Tapi nanti sampahnya dibersihkan ya. Soalnya mau ada mobil yang masuk nanti. Mbak Sisi gak apa-apa. Sakit Pak. Gak apa-apa dia gak apa-apa. Yaudah saya tinggal sebentar ya. Iya. Sisi. Itu si Jaya. Si Jaya mau gak dibantuin. Tega banget sih. Jaya. Sampai segitunya biar gak terlambat. Kasian. Sebenernya apa yang dia pikirin sih. Mukanya juga tegang banget. Aduh. Terus angin banget. Gue jadi bingung nih mau bantuin lo atau ngangkatin sampah. Eh tega banget sih lo yang bantuin gue. Gue kan temen lo gimana sih Lana. Mbak. Yaudah ayo kita obatuin nanti lo ya. Oke. Ayo.